Bersama saya Sandro Jebrik Ganteng Sa-Ndo Nyo Gimana ini mbak? Mas ini masuk Youtube Loh lah biye Ngomong aja Yang penting kan gak harus jeneng ya Masyarakat kalau mau nikah sama orang Itu apa aja? Asik Pertanyaannya itu aja Atau nanti Atau nanti bertanya lagi Ya masih ada lagi Terus kan Terjemahinnya tuh di mana Di KJRT apa di mana Di KJRT daripada sampein biye-biye Kalau aku kan gampang Biar untuk orang Siti kan oke Ben ga riwa-riwa Tak jelasin semuanya Tak jelasin nanti Tak jelasin tinggal sampein milih Kok langsung mukso sama saya Udah gitu aja Oke gini Sarat menikah dengan orang Hongkong Kalau sampein Tak tanya dulu Sampein sudah pernah menikah belum? Belum Oke mantap Kalau sampein belum menikah yang dibutuhkan Kalau menikah ya Kalau menikah itu izin orang tua Ijin orang tua Sama-sama Sama surat keterangan Bahwa sampein belum menikah dari KUA Atau statusnya single Oh iya itu udah ada mas Oh sudah ada Mantap Nah udah Kalau selesai Kalau menikahnya itu Ya Kalau menikahnya itu Sampein translate Setelah sampein translate Terus KTP sampein Sama paspor Hongkong Sudah bisa Dibuat booking Untuk jadwal menikah Sama pasangannya Itu kalau menikah Jadi jawabannya Untuk menikah Saratnya apa Udah tak jawab ya Bisa dipahami? Sudah Sudah paham ya Untuk syaratnya Sudah paham Nah pertanyaan berikutnya Translate-nya dimana Nah translate ini Bisa Yang pertama Yang paling murah Ke KJRI Ya Ke KJRI ini murah Tapi biasanya KJRI Gak mau Kalau dokumennya Cuman satu Biasanya dia minta Komplit semua Jadi Ijin orang tua Atau surat keterangan Belum menikah tadi Kemudian KK KTP Akte KK KTP Akte Ya wis Surat itu Empat KTP Akte Nah Surat belum menikah ya Ya Empat itu Semen bawa ke KJRI Lima hari kerja Baru Semen ambil Itu lebih murah Jadi Semen harus riwa-riwi Nganterin Nanti udah jadi Baru ngambil Kalau gak salah Di lantai empat Itu Itu Murah Itu kalau ke KJRI Kalau ke saya Nah kalau ke saya Semen tinggal Scan PDF Tidak ketemu Dengan saya Semen cari Fotokopian Terus cari Minta Scan PDF Jadi Di scan semuanya Itu yang asli Yang asli Semen scan Baru setelah Semen asli Semen scan Semen kirimkan Ke saya Begitu Sudah jadi Ya Begitu Sudah jadi Saya Bisa kirim Semen by post Atau kita janjian Kemana Atau Begitu Boleh Dan kalau Dikajari Cuma 100 dolar Per lembar Kalau saya Tiga kali lipat Jadi Empat ratusan Empat kali lipat Begitu Cerita Terus misalkan Kalau Daftar Nunggunya Lama Daftar Nah Kalau apply nikah Kalau apply Itu Tergantung Ya kan Sebenarnya Paling cepat Dua minggu Misalnya Hari ini Kita apply Kita dapat Schedulenya Itu bisa Tiga minggu Itu paling cepat Atau satu bulan Itu Jadwal nikahnya Jadwal nikahnya Nah Sebelum nikahnya Ada appointment Semen harus datang Ke KUA 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 Itu Merit register Kalau di Hongkong Aku kok ngomong KUA Kalau KUA Indonesia Merit registernya itu Sekitar dua mingguan Dari kita booking Kan ada janjiannya Tergantung Nah Semen Merit registernya Mau milih dimana Mau milih di Satin kah Mau milih di Dunmun kah Amilih di Admiralty kah Atau milih di Sumwan O kah Atau Yang terakhir Dimana Sim Sacoy Itu ada lima Jadi Semen milih dimana Yang kosong Yang mau cepat Yang atau Dekat daerah Semen Kalau saya boleh saran Jangan di Sim Sacoy Jangan di Admiralty Saran saya Kenapa itu lama Bukan lama Agak sedikit maafan Kalau ada persoalan Kan Semen menikah itu Mungkin ya Yang ini Saya gak tau Masalahnya nanti Data dan dokumen Semen saya gak ngerti Tapi pengalaman saya Data dan dokumen Kalau misalnya Kita itu Masuk ke Hongkong Itu masih status Menikah Kemudian kita Mau menikah Sama orang Hongkong Lagi otomatis Renew sama kontrak Kita itu kan Tulisannya menikah Tapi giliran Semen ngajuin Surat cerai Itu bisa dipermasalahkan Sama mereka Di dua tempat itu Di dua tempat itu Karena apa Karena mereka Ngelihat data Dokumen kita Waktu apply Visa Itu belum menikah Tapi sekarang Kok apply Mau menikah Nah Jadi Orang Hongkong itu Punya prinsip Bahwa Perceraian itu Terjadi harus Ketemuan Sedangkan Di negara kita Gak perlu Ketemu Jadi satu aja Kan bisa cerai Nah itu bedanya Bisa dipahami Jadi saran saya Belum nikah Itu cerita 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 Aku gak ngerti Dokumen sammen Beres apa gak Kan aku gak ngerti Saya cuman Menceritakan kesampaian Tapi untuk Menghindari Supaya gak kena masalah Biasanya saya Menyarankan Antara satin Kalau gak Dunmun Apa Satin Satin sama Dunmun Itu Saya gak pernah Ada persoalan Di Admiralty itu Beberapa kali Saya harus bikin Declaration Terus Di Admiralty Dan di SimSacoy Saya beberapa kali Bantu teman-teman Selalu harus pakai Declaration Ada Ada beberapa yang Menggunakan Declaration Karena memang Dokumennya mereka Atau datanya mereka itu Ada sesuatu yang Samar-samar Bisa dipahami Wiss Samen bertanya Apalagi Samen bertanya Apalagi Tak jawab Mbak E Ayo Nang Nikah Apa dibantu Misal Sekalian bookingnya Atau sembarang-barang Gak ngerti Nanti Nanti Misalkan Kalau Kurang Nanti Aku nanya lagi Mumpung Sekarang Tanya Yang banyak Tanya Cuma dua Pertanya Sekarang Ganti Samen Tanya Orang Bingung Oke Karena Samen Belum Bingung Nunggu Bingung Oke Jadi Sekarang Saya tanya Tujuan Samen Nikah Kan Mestinya Pengen Punya KTP Halo Iya 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 Oke Samen Make sure Pastikan Calon Suami Samen Punya Pekerjaan Punya Pekerjaan Ada Tempat Tinggal Ada Salary Monthly Jadi Gaji Bulanan Kalau Memang Ada Oke Terus Dia Tidak Punya Hutang Kalau Dia Punya Hutang Misalnya Gajinya 35 Hutangnya 5.000 Atau 10.000 Oke Gajinya 35.000 Misalnya Tapi Utangnya Dia 5.000 Atau 10.000 Oke Halo Halo Nah Seperti itu Make sure Pastikan Itu Sekali lagi Kan Nah Gimana Kalau Punya Utang Itu Gimana Kalau Dia Punya Utang Kan Saya Tadi Bilang Gajinya 35 Utangnya Jangan Sampai Separuh Karena Dia Nanti Kan Garansi Sampean Cicilannya 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 Nggak Sampai Separuh Dari Gajinya Dia Bisa Dipahami Nggak Maksud Saya Kenapa Cicilannya Cicilannya Yang penting Karena Ini Bukan Bicara Utang Ada Seseorang Yang Menikah Gajinya Dia 11.000 Tapi Bayar Rumahnya 7.000 Itu Visanya Nggak Turun Mbak Bisa Bisa Dipahami Penjelasan Saya Bisa Dipahami Jadi Hongkong Itu Bener-bener Memperhatikan Nilai Uangnya Untuk Memberikan Garansi Dan Jaminan Buat Samaian Buat Pasangannya Misalnya Halo Ya Halo Ada lagi Yang mau Ditanyakan Terus Misalkan Kalau Udah Nikah Itu Harus Apply Sisa Sudah Apa Kan Udah Nikah Terus Itu Harus Apply Sisa Lagi Iya Dong Kan Nanti Dirubah Dari Sampai Yang Ini Aku Nggak Tahu Statusnya Sampai Kalau Domestic Helper Harus Dirubah Menjadi Dependent Visa Harus Apply Makanya Dibudukan Sara Tadi Sekitar 6 Minggu Paling Cepat Makanya Kalau Kenapa Suaranya Powel Sampai Ngini Sampai Ngini Planet Pluto Planet Mars Halo 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 Sudah Mas Sampai Caranya Sarannya Harus Kayak Apa Sudah syaratnya itu apa aja kalau mau membuat aplik bisa nah unuh loh tanya itu begitu komplit jadi mesisan jadi kalau sampean KTP kakak akte sama tadi surat belum menikah tadi itu semuanya empat ditranslate ya ini kalau Sarah dipenden bisa weh sudah itu aja KTP sama paspor semua nama harus itu sama jangan sampai ada yang beda itu tahu sampean kalau suaminya sampean banyak sekali ceritanya eh kapan pas kenal sama sampean kemudian address proof alamat rumah dari bayaran tagihan listrik kemudian gajinya dia jadi salary monthly jadi pendapatan income proof namanya kemudian kalau ada eh itu apa MPF bayar MPF ya terus surat bebas hutang nah setelah surat bebas hutang kemudian sampean sama dia ada foto ini kalau syaratnya Samen juga Samen ada foto 20 lembar kemudian ukuran eh ukurannya apa namanya ya postcard lah postcard tapi nanti Samen bisa dijadikan di A4 itu dijadikan 4 jadi satu satu postcard itu dijadikan 4 lembar kemudian Samen tulis itu foto ada dimana ngapain tanggal berapa tahun berapa itu kalau ada tambahan lagi aku belum selesai ngomong mbak ada tambahan lagi kalau bisa sampean dikasih uang sama suami calon suami itu by transfer jadi bisa dibuktikan itu juga mendukung untuk bisa cepat keluar wis apalagi bisa paham gurung pingin pingin paham meneh dateng ngosini tau ini sego peco gimana sih mas tempatnya mas oh gak pernah nonton konten tapi tuh gak pernah lihat itunya alamat rumahnya gitu ya iya nontonnya cuma satu sama dua sing perlu sing gak perlu ragi tonton sering cari yang rumah kita wis rumah kita santru jabrik judulnya rumah kita nah itu alamat ke rumah saya wis apalagi ayo tak jawab bensamen dan cepet nikah kalau perlu butuh saksi saya berangkat tapi sangonono wis ene opomennya tak bantu ene sing belasnya datangnya dokumennya aman oke udah lah mas gitu aja udah ya nanti tinggal kalau gak yakin gak jelas mau nanya-nanya lebih detail main ke rumah saya jawab semua pertanyaannya sampean tak doakan segera menikah dapat jodoh dan ganti KTP dari domestic helper ke dependent visa mantap amin makasih mas oke sehat selalu yuk terima kasih yuk terima kasih yuk yuk bye 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 oke si aku tak ngomong si di konten oke mau nikah lagi pokoknya 100 pasang nah mudah-mudahan saya bisa membantu 100 pasang menikah di Hong Kong dan dependent visa nya keluar sekarang masih rekodnya dua yang yang bisa nya gak keluar dari sekitar hampir 55-56 pasangan yang menikah ya tak doakan semuanya sehat selalu tetap semangat dan keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye